Terima kasih. Sergei Lavrov menyatakan kalau gerakan Taliban merupakan otoritas yang berkuasa di Afganistan. Maka dari itu, Moskow punya rencana untuk menghapus Taliban dari daftar organisasi yang dilarang di Rusia. Dikutip dari vokabulari, realpolitik diartikan sebagai realisme politik yang mana berfokus pada konsep penggunaan kekuasaan negara dalam mencapai kepentingan nasional. Lebih lanjut, pejabat itu lantas mengungkapkan keinginan Taliban untuk membina hubungan positif dengan komunitas internasional. Taliban berkuasa di Afganistan pada tanggal 15 Agustus 2021 setelah pasukan militer pimpinan AS menarik diri dari negara tersebut. Dalam 20 tahun koalisi pimpinan NATO menginvasi Afganistan, negara Asia Tengah Selatan ini telah mengalami kehancuran luar biasa pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampaknya, negara ini lumpuh akibat krisis ekonomi yang sangat parah dan serangan teror sporadis yang dipelopori oleh ISIS-K. Afganistan berupaya untuk pulih dari kerusakan dengan menjalin aliansi dengan kekuatan global, termasuk Tiongkok dan Rusia. Sejak itu, perdagangan antara Rusia dan Afganistan meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan terbilang meningkat dari 170 juta dolar pada tahun 2022 menjadi lebih dari 1 miliar dolar tahun ini. Selain rencana menghapus Taliban dari daftar teroris, tahun 2021 yang lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memberitahu Kongres tentang niatnya untuk membalikkan keputusan Donald Trump yang menunjuk militan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris asing. Dilansir CNN, kabar ini disampaikan oleh Pejabat Departemen Luar Negeri AS pada Jumat, tanggal 5 Februari 2021 lalu. Terima kasih. Terima kasih.